Udah bersatu dukung tim-tim kesayangan kalian, kita berikan doa jangan lupa, semoga tim Indonesia bisa bermain dengan maksimal. Dimana kalau kita melihat ya garis pesawatnya, oh belum nongol ya kalau di Survivors ya, tapi di intipan kita ini garis pesawatnya si Alhamdulillah cukup aman untuk semua tim harusnya ya. Karena ini tidak terlalu pro ke kanan atau ke kira atau ke atas ke bawah, ini bisa sebenarnya untuk tim-tim yang turun ke drop zone yang masing-masing gak terlalu effort lah ya. Betul dan kalau kita melihat seharusnya, oh ini nice banget kemarin kalau kita ingat di next era itu sendiri, Twin Bridge milik Dewa United Apollo itu ditabrak sama tim lain dan mereka berhasil keluar. Dan kali ini benar-benar aman, benar-benar bersih seharusnya mereka akan bisa mendapatkan kesempatan lebih baik lagi dibandingkan hari kemarin. Dan justru yang berada di tengah yang bakal cukup chaos, karena kalau kita berbicara promptopia itu sendiri, pertempuran pun udah pecah dan hal ini yang mungkin akan membuat beberapa tim harus bertempur di daerah early. Bahkan di boxing gym juga merasakan hal yang sama. Bagaimana kawan-kawan dari Indostar yang kali ini ternyata sudah mulai kehilangan dua anggotanya, God of Wolf, ternyata melipir ke arah boxing gym. Ya ini juga udah ter-kaos-kaos di awal, gimana kita lihat dari tim WAG pun berhasil mesecure satu poin eliminasi, namun sayang sekali ada trading yang terjadi di mana Krillin pun berhasil ditumbangkan. Tiga player kali ini dari tim WAG harus memutar-retak bagaimana caranya untuk melakukan setup, ulang atau di bawah daftar di musim, tapi ya ini bisa sih dia ngidupin. Tapi posisinya belum terlalu aman juga gitu kan, karena posisi dari attack roundnya juga belum ter-spoiler di mana aja gitu, belum terlihat secara jelas. Jadi WAG juga gak bisa buru-buru, tapi ternyata ada criticality yang masuk dari seorang Cyrus kali ini. Uh ada dua player dari attack round yang berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Cyrus. Ini akan membuat teman-teman dari pada WAG mendapatkan advantage yang cukup baik di early game kali ini. Ya so far memang kalau kita melihat bagaimana WAG ini bisa bermain dengan cukup baik jika Cyrus-nya dapat momentum ya. Di map-map sebelumnya juga terjadi seperti itu, tapi pada saat Cyrus-nya menjadi orang terakhir, Cyrus-nya gak dibukain jalannya. Itu susah banget WAG untuk menang terhadap satu pertempuran yang ada. Dan kali ini From Topia sudah dimiliki oleh mereka secara penuh. Ini adalah hal yang luar biasa, tapi ternyata Krillin juga sempat jatuh lagi. Lihat deh, move yang dilakuin sama teman-teman dari Expand. Mereka sadar DK Square adalah milik Onyka Limbus, dan mereka akan bergerak dengan sangat-sangat cepat dan mencari di mana keberadaan dari Onyka Limbus itu sendiri. Jack yang baru memegang, tak butar kali ini bakal coba jadi peluru oleh dua, bakal tiga anggota dari X-Men yang coba untuk mengejar keberadaan dari serang Jack yang terpisah. 3-1 terhadap teman-teman dari Onyka Limbus. Aduh, ini dari teman-teman Onyka Limbus sih dari awal udah dikasih pressure yang lumayan tinggi sehingga membuat mereka harus bergerak secara cepat. Gimana caranya bisa hidupin temannya lagi dan bisa riset lagi secara resource. Dan ini menjadi keuntungan juga untuk teman-teman daripada tim Go. Sementara itu kita move lagi ke arah POV daripada teman-teman Dewa United Apollo, di mana Sam 13 nampaknya sudah menotis keberadaan daripada seorang Peter di arah sana. Tembakan peringatan pun sudah diberikan, namun nampaknya belum ada inisiasi lanjutan daripada Dewa United Apollo. Kalau mengingat, visionnya masih belum terlalu jelas, yes, UA Village sudah mulai dibuka kali ini. Harusnya Peter sudah mulai terspeel posisinya. Sementara dari seorang Peter sendiri coba untuk memanggil teman-temannya yang lain, melakukan regrouping karena dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dalam pantauannya Dewa United Apollo. Ya, ini seharusnya Dewa United juga sudah sadar yang ngejar mereka adalah si Triple G, karena si Triple G juga turun di arah Mortal Wings, yang mana itu dekat banget sama Tim Bridge. Jadi, mudah pasir, letasnya bakal ke arah sana. Namun ternyata, Onyka Limbus kali ini akan membalaskan dan melihat bagaimana seorang krim berhasil ditutup begitu saja. Bahkan, kalau kita melihat, empat poin eliminasi sudah mulai didapatkan. Tapi, Sam Thirteen harus terjatuh di sisi atas. Tidak ada lagi mata dari Dewa United yang kali ini akan memberikan bala bantuan terhadap Mr. Kotor 5, yang mungkin sudah berada di garis terdepan. Namun akan balik lagi, pun sama Onyka Limbus, berhasil ditutup. Dua anggota harus menghilang, si Triple G bakal di absen oleh teman-teman dari Dewa United Apollo, yang kali ini akan terus mengejar, dicari keberadaannya. Peter masih ada di sisi atas, walaupun ternyata tembakan masuk ke arah Mr. Kotor 5, tapi tidak akan terlalu berpengaruh. Lihat, Peter, coba untuk diburu kali ini. Bakal terus dipaksakan oleh kawan-kawan Dewa, agar bisa mendapatkan maksimal poin. Tapi hati-hati, Peter berhasil merubahkan ke arah serang Bion. Belum usai, masih ada tiga anggota, dan Peter berhasil ditutup. Dewa United Apollo sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Nah, Sam Thirteen gak masalah diknockdown, tapi at least dia udah ngasih informasi yang cukup baik untuk teman-temannya untuk melakukan eksekusi lanjutan. Sehingga si Triple G pun berhasil diluluhantakan satu persatu. Bahkan Peter pun yang sempat membingungkan dari Mr. Kotor 5, pada akhirnya pun berhasil di pick off oleh teman-teman daripada Dewa United Apollo. Gue setuju dengan King Kodok, di mana Dewa United Apollo sudah mulai menunjukkan cara bermain mereka yang sangat kita rindukan, di mana mereka gak cuma main otot aja, tapi pakai otak juga. Dan di sisi lain kita ada Tiatwasana kali ini. Dengan teman-teman Buriram United Esports yang masih belum bergerak, tidak terlalu agresif ya seperti biasanya. Mereka bermain agak cukup aman kali ini. Mungkin dari segi dropzone-nya juga tidak berdekatan dengan tim lain, sehingga mereka masih bermain dengan cukup pasif. Begitu pula dengan Revers Defined. Iya, rotasi mereka gak ada yang ganggu dari Buriram United Esports. Resorts mereka seharusnya udah kuat banget, jadi gak perlu lagi untuk mereka terburu-buru. Sekarang mereka tinggal nunggu aja musuh datang ke arah mereka. Yang sekarang jadi masalah adalah EVOS. Yang kali ini seharusnya sudah mulai melihat dengan adanya UEFI Lite. Terbaca sudah satu layar dari tim Flash. Apakah pembalasan endam akan terjadikan ini, Shin? Bakal coba ditabrak sama tiga orang sekali, goles, coba dikejar begitu saja, Shin. Masih ada spek global yang bakal coba dapat terlebih dahulu, tapi pada akhirnya pun harus terjatuh. Lihat Yanbir, coba datang bersama dengan serang Artemis. Tapi Abang, datang dari posisi yang juga berbeda. Artemis berhasil coba ditake down. Yanbir di sisi lain ternyata berhasil berubah dengan seorang M-God. Masih ada seorang gedai datang berduel. Penang terhadap seorang volley kali ini. Tim Flash bakal diatang-atang menyesekan satu seorang Yanbir. Tapi hati-hati, masih bisa ditake down begitu saja seorang Abang. Tenang, pelan-pelan masih ada dua lawan satu. Yanbir berada di garis terdepan. Masih ada satu orang gedai yang akan segera masuk terlebih dahulu. Satu jam sudah berlakukan. Yanbir coba dicari dan berhasil. Ditake down, pembalasan edam terjadi walaupun ternyata Tim Flash masih sempat menghiripkan satu kawannya lagi. Wah ini nice banget ya backup yang dilakukan oleh teman-teman Evos Define. Tadi lu lihat pembagian posisi dari gedai dan juga Abax yang mencoba membackup dari jarak yang cukup jauh gitu di arah depannya. Ada AIM kan juga yang berusaha untuk melakukan eksekusi. Tapi cukup cepat juga respon dari gedai dan juga Abax yang langsung join ke arah pertempuran tersebut. Dan di sisi lain kita lihat sudah ada hit list kali ini yang dibuka. Dan kita lihat bahkan dari teman-teman Indostar terkena pressure. Oke perang antara saudara kembali terjadi kali ini Dewa United Apple dan juga Indostar. Dimana Aetindir coba untuk memutar ke arah luar. Sam 13 pun terlihat oleh seorang kocel kali ini. Ada duel yang terjadi antara Sam 13 dan juga kocel. Namun nampaknya masih tertangguh seolah Sam 13 satu jam shot. Berhasil menubahkan Sam 13 bakat berhasil dipulangkan. Begitu juga dengan seorang Bion yang harus menyusul Sam 13 ke arah lobi. Kali ini Aetindir dan teman-teman Indostar mendapatkan keunggulan dari segi main power atas Dewa United Apollo. Sayang sayang seribu sayang tadi kita tidak melihat apa yang terjadi. Terakhir kita lihat crime menuju ke arah para bungkawa Ivoz Divine. Dan ternyata Ivoz Divine harus tumbang di posisi kedua belas. Padahal mereka sedang atau habis unggul setelah melawan tim flash itu sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi tapi yang jelas. Tentu-tentu tim Indonesia masih berlangsung kali ini rush. Satu jam shot berhasil menubahkan karmister 17 kali ini. Tidak akan bisa melarikan diri dan berhasil tertangkap basa 5. Poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Indostar. Oke 5 poin eliminasi berhasil didapatkan kali ini oleh teman-teman daripada Indostar. Jadi ini menjadi space waktu untuk teman-teman Indostar melengkapi kekurangan resursus yang mereka miliki. Sayang sekali tadi kita melihat Dewa United harus diporak-porak. Nah tapi ternyata Lim ada kejutan yang menghampiri dirinya di Maret. Tersisa 4 HP saja kali ini cuma untuk bersabar terlebih dahulu ada untungnya ada kemul. Namun follow up yang cukup cepat dari teman-teman Indostar. Backup yang cukup menyakitkan untuk seorang siapa itu tadi? Ada Mr. 05 yang akhirnya pun harus di finishing oleh teman-teman daripada tim Indostar itu sendiri. Move lagi kali ini karena POV dari Buriram United Esports. Gimana? Di arah depan. Mereka langsung berhadapan dengan tim Toda kali ini Kingkodok. Waduh ini Buriram ternyata langsung strike ke sisi atas ya. Indostar coba untuk mereka dapetin dan ternyata Todak sama sekali gak bergerak. Turun di Indostar mereka nahannya terlalu lama sehingga sekarang Buriram akan sampai ke arah mereka. Jelas ini bukanlah lawan yang mereka inginkan dari Todak itu sendiri. Karena Buriram sudah mulai bersiap. Portal kebuka coba dibuka satu orang Zen. Langsung coba ditembangkan. Di tangan sarang Wasana dengan begitu cepatnya. Tiga player yang tercinta berada di dalam situ rumah. Juna coba untuk membuka satu M79 keisi atas teman belum ada target yang terkena Kaun. Dan masih berdual dengan jarak yang cukup dekat. Keluar bakal coba dibuka. Dan itu dia M79 yang mengerikan dari seorang Juna. Berhasil membuka satu player tambahan dari Todak. Raja juga harus kandat. Tiga player menghilang. Satu yang tersisa akan diburu sama seorang punah kali ini. Mau kemana? Duel jarak dekat. Coba digoseng. Mini Uzi masih belum tumbang pada lawannya. Kalau kita lihat ternyata masuk semua dari segi damage karena seorang punah. Betisok kena problem karena masih ada satu lonceng dari Dragon. Yang membuat akhirnya Trap pun selesai dan Todak harus puas di posisi ke sebelas. Pusing banget. Ada pelontar, ada Trogon juga gitu kan. Banyak banget eksplotif yang terjadi. Namun kita tahan lupu masalahnya di mana. Kalau Linkut kali ini harus kehilangan seorang Kiba. Masih sempat diselamatkan karena seorang Kiba kali ini. Sayang banget kalau sudah eliminasi dengan seman poin eliminasi di tangan Kiba. Masih berhasil diselamatkan satu player lagi. Dari seorang Iza pun harus hilang. Di mana Zed pun menyusul. Rip pun menyusul. Sebelas poin eliminasi berhasil diamankan. Membuat satu player yang tersebut dari tim Go. Kali ini harus cabut sejauh mungkin. Tapi nampaknya gak akan semudah itu. Bakal langsung D&D. Begitu saja teman-teman yang akan linku sementara itu di sisi lain. Ada Indostar yang baru aja istirahat. Namun nampakkan itu berdasarkan teman-teman daripada Burira. Pinatidin itu ada tim Flash juga sih. Satu player daripada Indostar itu. Seorang ATD pun harus pulang. Dan bahkan satu tim langsung dipulangkan dari Lobby. Di posisi ke sembilan Indostar. Sayang sekali. Sayang seribu sayang. Lihat bagaimana rotasi dari arah Burira. Mintel Light Center dibersihkan. Twin Bridge dibersihkan. Selanjutnya bakal berada di area bawah. Dimana dua tim Vietnam seharusnya bakal di absen juga. Karena dua tim Vietnam yang tersisa juga masih. Coba saling bertempur kali ini. Antara tim Flash. Dan juga W.A.G. Artemis terjatuh. Shin juga harus kandas. Dan udah ada Onyx Olympus kali ini yang datang. Dan nampaknya salah arah. Karena terlalu banyak geluol. Berarti terlalu lama pertempuran terjadi di depan mereka. Mereka ngomong-ngomongan resiko. Mereka bakal coba ngambil kompon yang tersisa. Yang memang masih kosong. Dan ini dia keputusan yang tepat. Tidak gagabah begitu saja. Dan ternyata di sisi lain dari Expand. Sudah mulai mendapatkan tujuh poin eliminasi. Walaupun ternyata Triple A juga harus kandas. Di posisi ke delapan. Dan kita tidak melihat bagaimana set up pertempuran yang terjadi. Antara Expand dan juga Triple A. Waduh gak terlihat bagaimana ya. Tapi sayang sekali dari Triple A pun harus pulang ke analogi. Kali ini tim Expand mulai menunjukkan tarinya. Dimana kita lihat. Dari segi posisi mereka cukup aman sejauh ini. Terlalu banyak obstacle dan juga kempaun yang bisa melindungi mereka atas Onyx Olympus. Namun Onyx Olympus juga tidak terlalu terburu-buru. Mengingat keunggulan tempat yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Expand ini. Membuat Onyx Olympus harus berhati-hati. Karena kalau misalnya mereka terlalu terburu-buru. Kita gak tahu posisi jelasnya ada di mana. Sementara kita lihat kali ini Buriram dan juga tim Flash. Nampaknya masih terlibat satu konflik. Dimana dari jendela ada satu celah yang terlihat jelas. Masuk ditempat dari jarak yang cukup jauh sana kali ini. Menjadi orang kedepan. Coba untuk maju mengajakkan keluar lebih dahulu. Dan tim Flash pun harus ditumbangkan di posisi ke-7. 6 tim tersisa kali ini dari Onyx Olympus. Bertarung dengan, utama dari tim Expand. Ada beberapa lemparan peluru juga ke arah depan. Kita lihat kali ini dari seorang Garno. Coba untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Berlindung saja. Coba untuk setak ulang. Kita melihat adanya tim lain yang mendengar suara-urara yang terjadi. Hati-hati. Ini akan menjadi third party. Namun nampaknya 14 main eliminasi dirasa belum cukup untuk Onyx Olympus. Masih ingin lebih nampaknya teman-teman daripada Onyx. Coba untuk melakukan set-up ulang nampaknya kok. Ya ini kalau kita melihat Onyx seharusnya bakal maju ya. Lihat udah ada Gulu Melter juga yang bakal coba dibuka oleh kawan-kawan dari Raifan. Dan kali ini ternyata Zues bakal menerima demam cukup banyak. Walaupun ternyata dari seorang kipap pun sudah mulai terjatuh. The Axel datang dari arah belakang. Tidak ada info sama sekali Onyx Olympus terpecah belakang kali ini. Namun lihat pasti ada seorang gardu yang coba untuk memberikan balapan suan cuilnya. Terculik. Tidak ada kesempatan lagi untuk Joel bisa dibangkitkan. Karena Jack juga sudah mulai harus menarik bersama dengan seorang gardu. Rencana yang mereka coba inisiasikan harus gagal begitu saja. Karena memang ternyata side up dari tim Expand. Benar-benar mengerikan. Bisa-bisanya The Axel datang kayak dari arah belakang. Dan membuat Onyx kali ini harus kehilangan dua anggotanya. Namun mereka masih dapat zona. Mereka tinggal menunggu saja menutup semua jalur masuk ke arah kompon mereka. Dan mereka masih bisa menjadi orang ketiga di dalam pertempuran yang sedang terjadi antara Boreram dan juga WIG. Tapi ini akan jadi cukup beresiko. Karena lihat menyisakan dua player saja. Yang mana posisinya kalau sudah mulai terbaca dari seorang Jack juga akan menerima cukup banyak. Masih ada Wendy Ungu yang cabal untuk dicari sama seorang Jack. Tapi gardu! Satu lawan empat sedikit sulit X-ray di sana. Langsung menubangkan ke arah seorang gardu. Dan Jack tersisa seorang diri. Mau tidak mau harus menahan nafas terlebih dahulu. Walaupun ternyata ada seorang degas juga yang masih coba di-hinkur sama seorang Jack kali ini. Unproduktable move daripada tim X-Pan. Tadi berhasil melulatakan Onyx Olympus. Sehingga menyisakan Jack saja seorang diri. Bahkan kita lihat dari Puna kali ini. Berhasil menghilangkan satu lagi dari seorang Dolby. Dan kita lihat Jack masih berusaha untuk menghilangkan seorang Krillin. Nice! At least masih dapetin satu poin eliminasi dari seorang Jack. Tapi ini menjadi satu disaster untuk Jack karena dia tinggal sisa sendiri banget. Kekurangan backup, kekurangan vision ini akan menjadi hambatan paling besar untuk seorang Jack bertahan sampai ke arah nanti ya. Cuman walaupun dia sudah di dalam circle ini akan sulit banget. Mengingat ada tim tim lain yang masih utuh juga. Dan kita lihat dari sisi si Triple G. Jack pun berhasil dijumpai. Dan bahkan langsung saja ditumbangkan kali ini. Onyx Olympus pun harus finish di posisi ke-6. Sayang sekali. Sementara itu Dewa United Apollo pun menyusul. Tapi gak sampai di sana. Si Triple G kali ini harus berhadapan dengan teman-teman daripada Buriram United Esports. Dimana kita lihat sudah ada tembakan. Wah ini ada tiga tim sekaligus. Dan dari masing-masing tim harus membagi fokus mereka ke dua arah sekaligus. Dan kalau kita melihat bagaimana ternyata Buriram juga sudah mulai bermain di open field. Ya dari posisi-posisi Buriram tadi gak enak. Dan tadi Jack tuh hampir aja ya dapetin satu poin kill tambahan. Tapi ternyata enggak. Diambilnya sama seorang Moshi juga. Jadi sayang banget tadi satu poin tidak terambil. But It's Okay No Problem. Kita pasti melanjutkan dengan empat tim yang tersisa. Nah ini si Triple G masih utuh empat anggota. Tapi tidak mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Lihat padahal tadi Jack mereka yang tumbangin. Tapi mereka bukan yang kill juga. Karena terlalu banyak tim-tim yang tersisa ikut campur di arah luar. Bahkan kalau kita melihat di sisi atas sudah ada tim lainnya. Expans masih berada di area dalam. Ternyata Buriram lah yang berada di sisi atap. Satu posisi paling tinggi. Portago akan terus dimainkan kali ini. Membuat pengaturan set-up akan jauh lebih baik. Dan beli aja juga harus tumbang di posisi yang keempat. 3 tim yang tersisa 12 orang. Tapi lihat inisiasi yang coba dilakukan sama seorang punah. Menutup jalur kiri. Paksa ke kanan. Ternyata sudah ditutup sama seorang wasana. Artinya Expans sudah terkurung secara utuh. Dan tidak memiliki calon yang keluar selain menumbangkan kawan-kawan dari Buriram yang berada di sisi atas. Di bawahnya ada si Triple G. Jadi pilihan dari Expans tipis banget. Kecuali menggunakan Portago. Yang menuju ke area belakang dari seorang The Axel. Mengejar karena seorang Moshi. Polong up dari seorang punah yang segera datang. The Axelnya masih bisa bangkit. Dan ternyata masih berhentik. Dan begitu saja. Moshi-nya tumbang. Punah datang memberikan bala bantuan. Grive tidak akan bisa bertahan. Dan nampaknya kawan-kawan dari Expans pun akan kesulitan kali ini. Karena menyisakan seorang The Axel saja yang berada di dalam suatu wall. Chaos di antara tiga tim kali ini. Karena dari serang punah pun harus keluar. Dan tidak mau termasuk sakitnya Zona. Zona juga masih bisa bertahan. Namun Peter akan ikut campur terus-menerus. Dan berhasil. Menumpahkan dua player sekaligus. On fire. Peter dan juga one more. Si Triple G yang berhasil mendapatkan Buya.